sekarang kita akan mempelajari cara untuk melakukan pengecekan kecepatan website dengan menggunakan Google Page Speed dimana pertama-tama masuk dulu ke dalam Google Anda bisa gunakan google.com ataupun google.co.id sama aja saya pakai google.com dan kemudian di pencarian Google ketikan aja Google Page Speed test atau bisa juga Insight ya jadi bisa tes bisa Insight sama aja dan kemudian di sini ya Google Page Speed dan ada hasil pencariannya di sini kita masuk aja ke sini ini ada nih web.dev ya muai ini page speed.web.dev Page Speed Insight klik aja dan kita sudah masuk ke dalam halamannya lagi-lagi bisa dilihat sini page speed.web.dev Oke ini dia dan kemudian masukin aja alamat link real website domain utamanya atau subdomain utama yang mau dicek untuk kecepatan websitenya di sini dalam contoh ini saya menggunakan website www.simplec.id kalau websitenya pakai HTTPS Anda harus pasang HTTPS juga ya kemudian klik analisis klik analisis dan tunggu proses sampai dia sudah selesai melakukan pengecekan dan ini sudah selesai kita bisa lihat skornya di sini ya performa aksesabilitas praktik terbaik SEO yang kita lihat di bagian performanya aja kita masuk ke bagian mobile untuk Google Page Speed ini yang diutamakan adalah di mobile biasanya orang kalau melakukan pengecekan website di sini menggunakan Google Page Speed ini di desktopnya bagus ya artinya bagus adalah di sini levelnya ya kalau yang merah itu levelnya buruk yang kuning itu levelnya udah lumayan bagus ya makin nilainya dari 50-89 makin tinggi nilai skornya makin bagus dan kalau hijau itu adalah sangat bagus jadi kita bisa lihat di sini rata-rata kalau misalkan desktop itu tampilannya akan lumayan bagus skornya tapi di mobilnya jelek gitu ya biasanya mobilnya merah dan tentu saja untuk kebutuhan tersebut Anda harus melakukan optimalisasi kalau di mobilnya bagus sudah pasti di desktopnya bagus ya kita bisa lihat di sini di mobilnya performanya 93 di desktop performanya 99 nyaris sempurna ya karena satu lagi satu poin lagi didapat 100 dan kalau untuk kebutuhan ini tentu saja Anda harus melakukan optimalisasi kecepatan di website Anda dan untuk kebutuhan itu saya akan berikan panduan untuk melakukan optimalisasi kecepatan website ada beberapa tahap yang harus Anda lakukan nanti saya akan berikan langkah demi langkahnya tahap demi tahapnya di dalam video-video berikutnya saya akan berikan di dalam beberapa video nanti di playlist kecepatan website ini Anda bisa pelajari lagi-lagi yang perlu Anda lihat di sini di bagian performa ya untuk ke stabilitas praktik terbaik dan SEO nya sih enggak enggak perlu diperhatikan karena ini nanti berjalan untuk kebutuhan yang berbeda bahkan untuk SEO nya enggak enggak perlu karena memang yang perlu kita lakukan adalah pengecekan terhadap page speednya lagi-lagi kalau di mobile bagus sudah pasti desktopnya bagus jadi perlu kita optimalkan sedemikian rupa fokusnya di mobile karena untuk Google page speed ini orang menggunakan ini untuk melakukan pengecekan di mobile karena sekarang orang pada akses website di mobile ya jadi kalau di mobilnya bagus ya di desktop sudah pasti bagus gitu jadi webmaster melakukan pengecekan dengan menggunakan Google mobile page speed ini untuk melihat bagaimana performa website mereka kecepatan website mereka di skor pada area mobilnya bukan area desktopnya kalau lagi-lagi kalau mobil bagus desktop udah pasti bagus saya lupa che